Wow, ini dia nih, tokoh kitab yang bukan membela diri saat diadili, tapi malah menceritakan tentang pertobatannya. Dalam pembelajaran 4 dengan judul Ini cerita saya dan saya bertahan padanya. Dimana cerita pelajaran 4 ini menceritakan bahwa di saat Paulus dihadapkan di depan orang banyak, dia ini meminta izin kepada orang-orang banyak untuk mengatakan kisahnya dia, bagaimana perjalanan hidupnya dari dia yang tadinya, belum benar lah hidupnya ya, kayak masih di kehidupan yang lampau hingga dia bertobat dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan dengan ceritanya, dia mengajak orang banyak untuk tidak ragu-ragu mengikut kepada Yesus. Iya, cerita ini bagus banget loh. Hebat gitu bisa, sambil udah dia diperbaiki hidupnya, dia juga bisa memperbaiki kehidupan orang lainnya. Benar. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Kembali lagi dengan aku, Khashjella, dan teman aku yang cantik jelita ini, Angel. Halo. Hai Angel, kamu gimana kabarnya? Baik banget nih. Nih kayaknya dari nampaknya nih Angel, ceria banget nih hari ini. Iya lah, soalnya udah lama nih kita gak ketemu nih. Oh iya udah lama, kemudian udah lama kita gak bahas Alkitab bareng-bareng. Iya, jadi kangen ya pengen belajar bareng-bareng. Betul, tapi sebelum itu Jill, ada yang harus kita ingetin nih ke teman-teman? Oke, aku pengen ingetin nih, buat teman-teman yang pengen belajar bareng kita, pakai buku, bisa hubungi call center Hope Channel Indonesia, dan atau bisa juga DM langsung ke Instagram Hope Channel Indonesia. Nanti tinggal chat, kalau kalian mau buku Cornerstone ini, supaya bisa belajar bareng-bareng sama kita. Oke, thank you Angel. Nah, sekarang teman-teman kita masuk dalam pembelajaran 4 dengan judul, Ini Cerita Saya, dan Saya Bertahan Padanya. Oke. Nah, tanpa langsung, tanpa banyak bicara kita langsung aja nih, baca ceritanya. Aku dulu nampak kamu. Aku dulu deh. Oke. Bagi teman-teman yang belum punya buku, boleh buka di Alkitab kita masing-masing, dalam kisah para Rasul 21 ayat 40, sampai kisah para Rasul 22 ayat 16. Oke. Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga, dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika sesudah sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani. Katanya, Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, maka makin tenanglah mereka. Ia berkata, Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia. Tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenekmu yang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut, pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik, imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi, dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka, rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Narzaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mendengar. Tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harusku perbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan, karena aku tidak melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ, ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga, aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenemu yang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang engkau lihat dan yang engkau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu di baptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Wah, ternyata ini ceritanya seru ya tentang Paulus ya. Dimana cerita pelajaran 4 ini menceritakan bahwa di saat Paulus dihadapkan di depan orang banyak, dia ini meminta izin kepada orang-orang banyak untuk mengatakan kisahnya dia bagaimana perjalanan hidupnya dari dia yang tadinya ke belum benar lah hidupnya ya. Kayak masih di kehidupan yang lampau hingga dia bertobat dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan dengan ceritanya, dia mengajak orang banyak untuk tidak ragu-ragu mengikut kepada Yesus. Iya, ceritanya bagus banget loh. Dia hebat gitu bisa sambil udah dia diperbaiki hidupnya, dia juga bisa memperbaiki kehidupan orang lain. Benar. Nah, tapi supaya kita bisa lebih tahu nih ceritanya nih, biar lebih jelas, kita langsung aja dengerin di Professor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah Kamu Tahu? Para eksekutif bisnis tertinggi memahami besarnya kuasa dari cerita kehidupan dan hal itu juga mempengaruhi bisnis. Menurut Jim Lohr, penulis The Power of Story Change Your Story Change Your Destiny in Business and in Life Cerita mencerminkan cara unik kita memahami pengalaman dunia. Cerita membantu kita menyusun pengalaman yang beragam menjadi narasi yang koheren membentuk realitas kita secara keseluruhan. Cerita Rasul Paulus memberikan hidup pada pengalaman pertobatannya dan kuasa transformasi Yesus untuk mengubah seseorang. Itu adalah cerita yang positif. Penting nih bagi kita untuk dapat memberitakan cerita kabar baik dan yang menguatkan sesama. Duit ya teman-teman! Kembali lagi bersama kami di Cornerstone Connection! Program ini hadir untuk membimbing kita semua mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan sekarang sudah hadir bersama dengan kita ada Pak Pendeta Benita Munan. Halo Pak Pendeta! Shalom! Gimana Pak Pendeta kabarnya? Baik-baik! Kalian sehat-sehat juga ya? Sehat! Oke! Ji Tuhan! Nah, tadi Pak Pendeta kita lagi membahas tentang Paulus dengan judul eh pelajaran keempat dengan judul Ini cerita saya dan saya bertahan kepadanya. dan tentunya banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang mau kita kasih ke Pak Pendeta. Panyakan, Pak Pendeta. Dan, tapi sebelum itu kita mau baca ayat inti yang terdapat dalam kisah para rasul 22 ayat 13-16. Angel boleh bacain? Oke. kisah para rasul 22 ayat 13-16. Ia datang berdiri dekatku dan berkata Saulus saudaraku bukalah matamu dan melihatlah dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya Allah nenek moyang kita telah menatapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang engkau lihat dan yang engkau dengar. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah berdirilah dirimu di baptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Oke. Oke ini Pak Pendeta sekarang aku ada pertanyaan nih. Kenapa orang banyak yang sedang marah itu terdiam ketika mereka mendengar Paulus berbicara dalam bahasa Ibrani? Iya. Ini kan perjalanan Paulus ini ya. Dia sudah di penjara kemudian dia sudah menghadapi pengadilan dari Yusolem kemudian ke SKA ke KSR ke KSR kemudian katakan disana bahwa dari mulai gubernurnya Felix sampai kepada Vestus yang sekarang. Tapi kan itu tenggang waktunya itu ada sekitar dua tahun. Jadi dua tahun gak diapapain. Dia berada dalam penjara. Maksudnya tidak ada pengadilan untuk dia. Sampai ganti gubernur biasanya baru ganyakan. Orang pikir bahwa dia ini bukan orang bukan orang yang bukan dari apa. Pokoknya ini pengikut Kristus harus masuk penjara harus sampai dihukum mati. Tapi kan dalam perkembangannya mereka tidak tahu bahwa Paulus ini sebenarnya juga orang Yahudi ya dia bisa bahasa Ibrani karena dia murid daripada Gamalir itu kan seorang kalau kita sekarang mungkin profesor ya. Profesor yang top gitu ya. Jadi dia ini anak buahnya dia ini asistennya yang jadi pada waktu dia berbicara dalam bahasa orang kan kaget loh ini dia bisa begini gitu ya. Dengan pengetahuan dan lain sebagainya. Dan dia memberikan kesaksian kesaksian bukan menentang apa yang orang-orang itu tanya orang-orang yang ingin ya. Misalnya mereka tanya langsung jawab B enggak gitu ya. Dia justru kasih tahu nah lu saya ini begini saya ini awalnya orang juga yang seperti kamu juga seperti mam-mam lainnya yang menurut kepada firman Tuhan menurut pada hukum hukum-hukum kita semuanya sampai saya juga punya surat dan lain sebagainya dan lain sebagainya yang dia berikan tapi kan dia kasih kesaksian itu bahwa sampai saya akhirnya bertobat pada waktu perjalanan ke Damsik dan dari situ juga saya masih berjalan berapa hari lagi baru saya bisa melihat lagi dan kesaksian itu membuat orang oh dia begini ya jadi dulu kan orang hanya dapat kabar dia itu melawan dia itu membangkang dia itu bawa ajaran baru dia itu tidak mengakui Tuhan dia itu menghujat Tuhan dia itu menghujat keabait Allah dia itu tidak tidak sebagainya tuduhan-tuduhan lainnya jadi pada waktu dia dia tidak menjawab semua itu secara langsung tapi dia dia memberikan bahwa ini loh latar belakang saya saya sama kok dengan kalian tapi setelah saya tahu siapa Kristus sebenarnya maka saya menjadi pengikut dia dan saya sekarang bisa bisa melakukan segala suatunya berdasarkan kasih Kristus jadi dia tetap bertahan dalam iman yang dia miliki setelah dia bertemu dengan Yesus di Damsik itu dan kesaksian itu yang dibawakan kepada pengadilan pada waktu itu oke makasih Pak Pendeta nah aku juga pengen nanya nih Pendeta ada juga nih ketika diberikan kesempatan untuk berbicara Paulus ini malah memilih untuk menceritakan kisah pertobatannya lebih daripada mencoba bertahan dari prasangka orang kepadanya nah ini tuh kenapa Pendeta jadi begini iya kita kan kalau kita nih kalau di itu kamu nih kan anaknya sih kamu nih begini kita langsung bilang enggak saya gak begini kita langsung refleks kita langsung menjawab pertanyaan itu refleks kita tapi kan Pak Pendeta orang yang terpelajar dia orang terpelajar dia tidak tidak langsung menjawab dia kasih bukti bahwa saya sama kok dengan kalian dulu gitu loh bahkan saya lebih malah lebih kejam dari kalian lebih kejam saya minta surat saya tangkep saya bunuh mereka saya penjarahkan mereka dan sebagainya saya kejar kemana-mana saya dapat surat untuk menangkap semuanya sampai saya bertemu Tuhan dan sampai Yesus sendiri menobatkan saya ya ini saya jadi dia tidak tidak membuat satu perbantahan biasanya biasanya kalau orang debat kalau debat kemudian kalau dibantah ini lebih panas ini lebih panas kalau tidak panas tidak asik kita langsung menyerang terusnya tapi kalau misalnya menggunakan teknik yang yang baik dia ceritakan bahwa Yesus itu tidak seperti yang kalian menjukan tidak seperti yang kalian tuduhkan selama ini saya kasih saksian ini saya ini begini 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 dulunya sehingga saya sampai sekarang kenapa saya begitu karena saya sudah ketemu dengan dia sudah sudah saya diberitahukan siapa dia dan saya meyakini itu sehingga saya sekarang memberitakan yang benar mengenai siapa Yesus sebenarnya jadi tidak meng-counter dengan sanggahan sanggahan ataupun falsafah-falsafah lainnya jaman dulu soal falsafah kan ini ya jaman dulu jadi dia dia tetap menggunakannya dan akhirnya kesaksiannya itu orang tidak dapat sangka tidak dapat sangka jadi dia memberikan kesaksian kehidupannya bagaimana Yesus sudah mengubah kehidupannya oke makasih Pak Pendeta juga nih ceritanya bisa nih unik sih menurut kamu jadi referensi kehidupan kita juga sebagai orang muda tapi Pak Pendeta aku mau tau juga nih inti pekabar ini tuh dari peceritaan itu apa kan judulnya aja ini cerita saya dan saya bertahan dan saya bertahan padanya seringkali kita ingin menceritakan siapa Tuhan bagi kita tapi yang kita ceritakan yang yang kita gak pernah alami ya ya contohnya kita lah ya kalau kita pernah mengalami kebanjiran ya itu kan lebih lebih hidup ceritanya dibandingkan orang yang belum pernah mengalami kebanjiran oh ya benar-benar orang yang sudah mengalami kebanjiran aduh gak deh kalau udah banjir deh rusak semuanya tempat tidur langsung baunya lagi dan sebagainya dibandingkan orang yang belum pernah mengalami ya oh enak main-main air bisa berenang bisa ini mungkin ceritanya begitu gitu ya jadi dengan orang yang mengalami satu musibah lainnya ataupun kita sakit kemudian kita bercerita bagaimana apa kita bisa sembuh dari penyakit itu yang lalu waktu covid itu kan banyak juga orang yang sampai oksigen pun dicara kemana-mana begitu sehat kan ceritanya aduh beda dengan yang tidak pernah mengalami dengan sesak seperti itu jadi cerita ini memberikan bahwa kalau kita ingin memberitakan siapa Tuhan sebenarnya mari ceritakan pengalaman saya ini loh pengalaman saya ini hidup saya Tuhan itu enak Tuhan itu baik saya pernah begini-begini tapi Tuhan jawab begini saya pernah menginginkan ini segini Tuhan jawab lebih kan banyak hal Tuhan jawab lebih daripada apa yang apa yang kita minta jadi dengan pengalaman itu orang juga oh iya ya kamu sudah mengalami tentu saya juga bisa mengalami siapa Tuhan jadi pelajaran kita pada saat ini menekankan pada bahwa menekankan pada bahwa mari ceritakan Yesus itu setelah kita mengalaminya apa lagi contoh ya mungkin yang lebih ini kalau kita mau mau bilang kerupuk lah kerupuk atau peyek enak gitu kan kan enak gak kerupuknya enak kan mesti kita makan kemudian kita memang garing kalau dia udah udah alat kita juga enak tapi orang juga gak memungkini jadi menceritakan kehidupan itu akan lebih baik dibandingkan amin terima kasih Pak Pendeta atas jawaban-jawaban yang menurut aku itu memang bener-bener memberikan sebuah apa ya keterbukaan di pikiran aku sendiri tentang Paulus ini aku juga sih oke makasih Pendeta untuk ya yang tadi yang udah kita denger tadi aku juga merasa apa ya jadinya pengen melayani orang juga dari lewat pengalaman-pengalaman aku sendiri gitu nah sekarang kita akan dengerin dalam segmen apakah pendapatmu dari teman-teman kita nama aku Erenda Mega Fabiola aku kelas 12 SMA aku dari Perguruan Advent 1 Jakarta nama aku Alisia aku kelas 12 IPS 2 aku bersekolah di SMA Advent 1 Jakarta nama saya Sarahulina Maharani saya dari kelas 12 IPS 1 saya bersekolah di SMA Advent 1 Jakarta nama saya Christian Desmond Manihuru saya kelas 12 SMA saya berasal dari sekolah sekolah SMA Advent 1 Jakarta nama saya Nicolastin Daun saya dari sekolah SMA Advent 1 Jakarta saya kelas 12 IPA dari miskin hingga kaya 4 4 4 1 biasa 3 dari kesanduan seks dan obat-obatan jadi pelayanan di gereja itu 5 5 5 luar biasa 5 5 dari bodo jadi pintar saya berikan nilai 4 4 3 4 3 dari sombong kepada rendah hati luar biasa 4 4 menurut saya 5 4 dari penindas yang mementingkan diri kepada pembebas yang tidak mementingkan diri 3 mungkin aku menurut aku 3 4 4 saya berikan nilai 4 5 luar biasa dari yang bukan siapa-siapa jadi terkenal menurut aku 4 3 saya berikan nilai 5 luar biasa 5 4 kembali lagi di Cornerstone connection wah ternyata tuh keren-keren banget ya respon-respon dari teman-teman kita penilain mereka kisahnya dari 1 sampai 5 berapa nih kira-kira wah ternyata jawaban mereka pasti beda-beda ya tapi aku mau nanya nih ke Pak Pendeta sama Angel dari beberapa aja dari miskin hingga kaya menurut kalian berapa nilainya kisah ini Pak Pendeta berapa kalau banyak pengalaman sih orang dari miskin jadi kaya ya bisa tinggi 5 kalau Angel Pak masih 5 oke satu lagi deh dari penindas yang mementingkan diri sendiri kepada pembebas yang tidak mementingkan diri nilainya berapa ini portobatnya sungguh-sungguh iya portobatnya sungguh-sungguh banget ini karena kebiasaan bisa lah 4 4 5 lah kalau dari yang bukan siapa-siapa jadi terkenal kayak kayak siapa ya artis-artis sekarang yang tadinya kayaknya bukan siapa-siapa tiba-tiba jadi influencer berapa tuh kira-kira 4 aku 5 sih Pak Pendeta berapa 4 lah 4 ya oke oke nah sekarang kita mau minta doa dari Pak Pendeta karena gak kerasa nih kalau misalkan kita udah di akhir di ujung di ujung pembahasan kita iya saya disimpulkan dulu oh iya bener Pak Pendeta lupa bilang mau simpulin jadi pelajaran kita yang keempat ini ini cerita saya dan saya bertahan padanya memberikan kepada kita bahwa masing-masing kita tentu pernah mengalami bagaimana Tuhan menuntung kita kalau belum pernah mengalami minta Tuhan untuk menuntun kita minta keajaiban Tuhan untuk menjawab dua-dua kita ataupun pembahasan kita setelah kita dapatkan mari ceritakan kepada orang lain siapa Tuhan itu sebenarnya jadi pengalaman dari Paulus yang diberikan dalam pelajaran kita memberikan kepada kita bahwa ini loh sebenarnya Tuhan saya itu sebabnya saya bertahan dalam kebenaran ini karena Tuhan memberikan banyak sekali mujizatnya banyak sekali tentunannya dan saya bisa ceritakan itu kepada siapapun juga bagaimana Tuhan menuntun jadi jangan pernah takut untuk menceritakan pada orang lain bagaimana Tuhan memberkati kita bagaimana Tuhan menuntun kita bagaimana Tuhan melepaskan kita dari segala hal yang selama ini kita anggap tidak mungkin Tuhan memberikan jauh lebih banyak dari apa yang kita mohonkan oke terima kasih Pak Pendeta atas kesimpulannya oke Pak Pendeta kita mau minta ini didoakan untuk teman-teman yang ada di rumah maupun kita yang sudah mempelajari tentang pelajaran keempat tadi kita berdoa Bapak di surga kami terima kasih karena pelajaran pada saat ini Tuhan telah mengingatkan kami bagaimana Tuhan begitu baik bagi kami bagaimana Tuhan telah menjawab pormonan kami bahkan melebihi apa yang kami minta dan berikan keberanian bagi kami berikan hikmat sakal budi bagi kami agar kami bisa memberitakan kepada orang lain bagaimana baiknya Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada dalam segala aspek kehidupan mereka juga dalam pendidikan dalam segala sesuatu yang mereka lakukan yang sakit Tuhan memberikan kesembuhan dan yang sedang susah berseru mereka berseru pada Tuhan Tuhan yang menjawab keseruan doa-doa mereka agar mereka pun boleh merasakan kasih Tuhan ampuni segala rusa dan sahan kami kami berdoa dalam nama putramu Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kami amin amin terima kasih Pak Pendeta oke kita sekarang udah selesai dan terima kasih teman-teman Cornerstone yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati